Intro Shalom Jemaat Tuhan Berikut kami akan menyampaikan wartan jemaat untuk di sepanjang minggu ini Selamat menyaksikan Hari Selasa ada ibadah dua penyembahan di gereja masuk jam setengah delapan malam Kemimpin puji-pujian Bapak Gea, kerenungan Bapak Gembala Hari Kamis ada ibadah pertengahan minggu di gereja masuk jam setengah delapan malam Pemimpin puji-pujian Bapak Sialoho, singar Ibu Marbun Riko, Ibu Huta Julu dan Ibu Sialoho Renungan Bapak Gembala dan doa syafaat Ibu Sialoho Hari Jumat ada latihan musik di gereja masuk jam tujuh malam Hari Sabtu juga ada ibadah doa puasa di gereja masuk jam sebelah siang Hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja di gereja masuk jam setengah delapan malam Pemimpin puji-pujian Saudara Yoel, singar Saudara Rahul, Saudara Ade dan Saudara Bayu Renungan Ibu Gembala, persembahan Saudari Desi dan Saudari Esra Hari Minggu ada ibadah raya pertama di gereja masuk jam 10 pagi Pemimpin puji-pujian Saudari Murni, singar Ibu Huta Julu, Ibu Sialoho, Ibu Marbun Riko dan Ibu Marbun Monika Renungan Bapak Gembala, asyir dan persembahan Ibu Gea, Ibu Siman Juntak dan Ibu Siburian Untuk kuayar Saudari Devi, Saudari Yeyen, Saudari Tuti, Saudari Esra, Saudara Iko dan Saudari Ade Doa syafaat Ibu Sialoho Dan hari Minggu juga ada ibadah raya kedua masuk jam 5 sore Pemimpin puji-pujian Bapak Huta Uruk, singar Saudari Yeyen, Saudari Tuti, Saudara Yoel dan Saudara Rahul Renungan Bapak Gembala dan doa syafaat Ibu Siman Juntak Dan untuk ibadah sekolah Minggu masuk jam 11 siang Pemimpin puji-pujian Saudara Wahyuda, Renungan Bapak Huta Uruk Demikianlah warta jemaat untuk di sepanjang minggu ini Saya Monika Marbun Saya Anita Natalia Kami mengucapkan selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Shalom